Pemirsa memasuki libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah pelabuhan laut di Tanja Parat mengalami lonjakan penumpang. Bahkan lonjakan penumpang ini didominasi penumpang dari Kepulauan Riau. Meski demikian, untuk harga tiket masih apaan atau tidak terjadi kenaikan harga. Aktivitas lonjakan penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru mulai meningkat. Terpantau dari pelabuhan Roro Tanja Parat, penumpang mendominasi dari patam Kepulauan Riau atau Kepri dengan tujuan ke Pulau Jawa. Terlihat sejumlah penumpang yang ingin berangkat dari tujuan Tungkal Patam, begitu pula dari patam tujuan Tungkal. Koordinator penyeberangan pelabuhan Roro Kuala Tungkal, Abdi Iskandar Muda Siregar, membenarkan. Pada momen Natal Tahun Baru ini menjadi hal biasa jika lonjakan penumpang terjadi. Namun kali ini peningkatan hanya sebesar 20 persen dibandingkan hari biasa, terkhusus di hari ini saja terdapat puluhan kendaraan. Baik yang ingin pergi ke patam, maupun yang tiba dari patam melalui pelabuhan Roro. Begitu pula penumpang, dan ia pastikan lonjakan ini akan terjadi, terkhusus ketika mendekati libur anak sekolah, dan dipastikan lonjakan kembali terjadi. Untuk lonjakan Natal Tahun di pelabuhan penyembrangan Kuala Tungkal, tujuan lintasan latam Kuala Tungkal, sampai saat ini sudah terjadi lonjakan dengan data yang kita update. Untuk keberangkatan tanggal 19 Desember tahun 2003, jumlah penumpang yang datang 265 orang, jumlah kendaraan 25 orang, dan motor 2 unit. Mobil pribadi 6 unit, truk 15 unit. Jadi sementara untuk penumpang yang berangkat 20 unit, mobil 6 unit, bis sedang 10 unit. Jadi data menjelang Natal Tahun ini sudah terjadi lonjakan penumpang maupun kendaraan mencapai 20%. Berarti hingga saat ini pun kalau kita lihat hari ini, Kamis ini ke mana? Aktivitas banyak yang penumpang dari Batang atau untuk ke Batang? Kalau untuk kita hari ini, hari Kamis tanggal 21, aktivitas yang seperti yang kita lihat sekarang ini, penumpang yang datang dari Batang ini sudah mulai terjadi lonjakan dari hari-hari sebelumnya, maupun kendaraan maupun roda 2. Meski demikian, Abdi menambahkan, untuk kapal di pelabuhan Roro sendiri dipastikan selalu stand-by dan tersedia, terkhusus di jam dan hari keberangkatan penumpang dan barang, yakni pelabuhan Roro sendiri dalam satu minggu tiga kali jam keberangkatan, atau aktivitas di pelabuhan Roro Kuala Tunggal.